Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jeno Messi akhirnya membalas kesalahan yang dibuatnya bersama PSG setelah kalah dari Bayern Munchen. Pertandingan sengit Lille vs PSG ini akan dijadwalkan di Stadion Pierre-Mauroy pada 19 Februari 2023 pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Saat ini PSG menguasai klasmen sementara Liga Perancis hingga memasuki pekan ketiga musim ini. Ini merupakan tantangan bagi anak buah Christophe Gauthier untuk mempertahankan posisi di punca klasmen sementara. Sebelumnya, klub raksasa Perancis ini moncer di putaran pertama dan kedua likuan Perancis 2022-2023 dengan jumlah skor 10. Namun setelah kalah dari Bayern Munchen, semua pemain seperti ingin menaikkan level PSG kembali. PSG bukannya tanpa permasalahan. Di awalnya Liga Perancis, ketiga bintang mereka terlibat konflik setelah piala dunia berlangsung. Sebelumnya, konflik tersebut bermulai dari ketegangan saat pertandingan final Argentina versus Perancis. Dan membuat dua bintang mereka, Bape dan Messi kembali tak akur. Namun walaupun konflik ketiga pemain ini bisa mengganggu stabilitas tim PSG, tetapi klub juara musim melalu ini diprediksikan akan mendominasi pertandingan. Messi diprediksi akan membuktikan kualitasnya dengan mengandaskan Lille sebagai penebus dosanya yang kalah dari Bayern Munchen. Messi ingin memberikan hadiah istimewa untuk ultras PSG agar kembali mempercayai PSG dan mendukung terus Paris Saint-Germain. Messi akan mencetak gol serta asisnya di laga ini sekaligus pembuktian untuk Lionel Messi. Jadi menurut kalian, apakah Messi akan mencetak gol sebagai penebus kekalahannya dari Bayern Munchen? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.